Halo selamat pagi, jumpa lagi bersama Jalan Pinggir Official Kali ini kita akan jalan-jalan lagi, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami Pagi ini kita akan jalan-jalan menuju, ini lumayan jauh ya Di sebenarnya arah ke Glamour, tapi kita dari Sempo Nah nanti tempatnya atau lokasinya itu berada di tengah-tengah perkebunan Nah mau tahu, ikutin terus Nah tempat yang akan kita datangi nanti namanya adalah Legomoro Nah seperti apa Legomoro, bagi yang penasaran ya ikutin terus ya Nah ini kita perjalanan sudah mulai hagi ya, ini dari Sempo Ini ke arah stasiun Kali Style Nah bagi teman-teman yang pengen kesini, jangan lupa untuk bawa baju renang Dan saya sarankan untuk kesini itu hari Sabtu ya teman-teman Sabtu jangan hari libur, karena hari libur pasti rame Nah terakhir saya kesana itu sudah berapa tahun ya, kurang lebih 2 tahunan paling Nah ini mau kesana lagi, kondisi terbarunya seperti apa Kita cek bersama Nah ini masih dari Sempo Tegaliasan Nah ini jalan menuju ke stasiun Kali Style Nah disamping kanan ini ada stasiun Kali Style, baru kita lewati Nah setelah stasiun Kali Style itu, ini kan ada pertigaan, kita terus saja yang lurus ya Jangan belok, kita ambil yang lurus Sebenarnya bisa dari jalan utama atau jalan provinsi Nanti pasti diarahkan ke dokaran, ke daerah dokaran itu Atau apa ya namanya, Hotel Pinus kalau nggak salah Itu belok ke kanan, kalau dari jalan provinsi Tapi kita perjalanan ini dari, yang enak itu dari Kali Style aja Nah ini setelah itu, ini melewati stasiun lagi Nah kita melewati stasiun sumber wadung Nah ini kalau ke kiri itu ke jalan provinsi ya teman-teman Nah disamping kanan ini ada stasiun sumber wadung ya teman-teman Nah kita baru melewati stasiun sumber wadung Nah setelah stasiun sumber wadung ini, ada pertigaan Nah setelah stasiun sumber wadung, ada pertigaan Kita akan belok ke kanan Nah ikutin terus ya, biar nggak tersesat Nah ini, oh tampaknya mobil depan ini juga ke arah kanan Kita dahulu dulu, nah ini kita menyeberang rel ya Ini kita masuk di desa sumber gondo Nah bagi yang daerahnya sumber gondo Nah bisa diramaikan, mungkin ini mengobati kangen-kangen Di kampung alamannya Nah kita terus lurus aja Nah ini ada peti, perempatan Perempatan kita belok ke arah kiri Nah seperti bus pariwisata ini ya Ini pasti ke arah umbul Ini kalau lurus itu ke umbul puncak Nah ini kalau ke kiri itu ke umbul bening dan umbul pule Nah jadi tempat yang akan kita tuju itu Melewati pemandian atau waterpark umbul bening dan umbul pule Nah ini tadi sempat berhenti senyak Ya rebusnya itu agak jauh Nah bisa menikmati pemandangan Nah ini rebusnya ternyata sudah masuk ke umbul bening Ini parkirannya juga luas Umbul bening itu parkirannya luas Nah itu teman-teman Sangat luas Tempatnya juga sangat luas Jadi gak usah khawatir kalau gak dapat tempat disini Pasti dapat tempat Kolam-kolamnya juga banyak Nah sebelahnya umbul bening ini ada umbul pule Sama seperti umbul bening itu juga waterpark Sini pemandiannya juga luas banget Parkirannya juga luas Nah tapi kita akan terus ya teman-teman Nah kapan-kapan kita akan ke umbul Tapi kita akan ke Legomoro dulu Nah ini jalannya seperti ini Silahkan dinikmati Monggo bisa diramaikan untuk Yang warga sekitar sini Ini suasana pagi hari ya teman-teman Ini kita hari minggu Nah hari minggu Pasti ada pasar disini teman-teman Jadi yang mau mampir belanja-belanja Bisa ke pasar sini Ini pasar minggu Tapi setiap pagi ini teman-teman Kita akan ambil jalan lurus Gak usah pelok-pelok dulu Kita lurus dulu Nah suasana paginya seperti ini Bagi yang kangen Yang rumahnya sekitar sini Bisa menikmati Semoga bisa menjadi obat kangen Kalau pas lagi jauh ya teman-teman Atau yang lagi merantau Atau yang lagi dimanapun Ya semoga video ini bisa mengobati kangen Di kampung halamannya Nah tadi setelah pasar Kita belok ke arah kanan Nah terus lurus Nah ini kita ada pertigaan belok ke arah kiri Nah sampai habisnya asfal ya teman-teman Soalnya tempat yang kita tuju ini Daerah perkebunan Nah ini sudah habis asfalnya Kita turun asfal Jadi Pasti ya jalannya seperti ini Nah ini habis hujan Banyuangi itu tiap hari itu hujan Nah seperti ini Kita mau lewati jembatan ini Kalau jalannya seperti ini Ini emang seperti ini teman-teman Jadi kalian gak salah Jalannya memang seperti ini Nah ini asfalnya itu ke arah kiri Tapi kita ambil yang lurus Ini ada pelang Pelangnya petunjuknya juga Lagomoro ke arah kanan Atau ke arah lurus ini Nah Kita ke arah lurus terus Nah perjalanannya seperti ini Kita lewati jembatan lagi Bawah itu ada sungai Disini tuh hawanya enak teman-teman Jadi gak usah khawatir Kalau hawanya itu Pasti dijamin 100% sejuk Nah ini kita lewatin Atau kita Mulai jalan puffing Menuju wisatanya Nah bagi yang mau foto-fotoan Ini tempat foto yang paling enak Ini disini Kiri kanan Pohon-pohon Nah ini kita sudah disambut Patung penari Sepertinya Masih sepi Karena kita masih pagi Nah ini masih ada Berapa ini Satu sepeda motor Tapi yang di parkirannya Pasti Cuma satu Ya sepeda saya ini teman-teman Nah kita parkir dulu Nanti kita Infokan tiketnya berapa Kita akan ke loket Untuk parkirannya itu luas Jadi jangan khawatir Gak dapat tempat parkir disini Untuk mobil juga sangat luas Di depan sepanjang jalan ini Bisa untuk parkiran mobil Nah ini tiketnya Kita ke arah Menuju Post tiketnya Kita akan beli tiket dulu Untuk tiketnya masuk itu 5.000 ya teman-teman Untuk tiket masuknya itu 5.000 Parkir roda 2 itu 2.000 Untuk parkir roda 4 itu 4.000 Nah Kita masuk Nah ini Ada Petunjuk arahnya Kalau ke arah Kiri ini Ketempat Apa ya Binatang-binatang Tapi Binatangnya ini Cuma burung darah Jadi disini teman-teman Belum banyak Kalau ke arah kanan itu Ke Kebun Pages Nah Kebun Pages ini Taman binatang Ke arah kiri Nah kita akan Ke arah lurus Ece teman-teman Wana wisata Air terjun kembar Legomoro Nah Ini teman-teman Menampakannya Seperti ini Tempat wisatanya Pasti kalau kesini Tidak bakalan Kecewa Meskipun Perjalanannya itu Jauh Tapi disini itu Murah Meriah Fasilitasnya Juga bagus Nah Ini tempat Toilet-toiletnya Ini juga Banyak disini Jadi Tidak usah khawatir Nah Jika Hujan Ini tempat-tempat Perteduhnya Juga banyak Kubuk-kubuk Atau Gasebo-gasebo Juga banyak Disini Nah Kita akan Ke arah Lihat Taman Binatang Dulu Nah Taman Binatang Ada apa Acah Kita lihat Biar Tidak Penasaran Jadi Ini Di Tengah Hutan Teman-teman Nah Ini Burung Darah Itu Ada Apa Ini Ayam Ya Hewannya Cuma Ini Jangan Jangan Berekspektasi Lebih Hewannya Cuma Dua Nah Kita Akan Ke arah Air terjunnya Seperti Apa Nah Ini Untuk Spot Foto Juga Bagus Disini Ya Ini Ada Kayak Semacam Lampion Lampion Nah Ini Untuk Tempat Santai Santai Juga Bisa Disini Jadi Yang Mau Liburan Atau Rekreasi Bersama Keluarga Nah Ini Tempat Yang Baling Cocok Teman-teman Atau Bersama Teman-teman Yang Perombongan Bisa Disini Bisa Nampung Semua Soalnya Tempatnya Itu Juga Sangat Luas Nah Ini Tempatnya Itu Juga Terawat Jadi Ini Masih Terjaga Kebersihannya Sampah Sampah Itu Juga Yang Terkendali Disini Loh Ada Gasipo Juga Nah Kita Akan Ke Arah Kanan Dulu Ada Apa Di Arah Kanan Ini Sebenarnya Kalau Lurus Itu Tadi Bisa Cuma Jalannya Itu Lumayan Extreme Turunnya Jadi Kita Ambil Arah Memutar Nah Ini Ada Kantin Ya Teman-teman Nah Ini Ada Kantin Ya Ini Ada Kantin Ya Bagi Yang Pengen Makan Pop Mie Atau Pengen Es Teh Kopi Ya Bisa Dikanti Ini Nah Ini Pemandangannya Seperti Ini Teman-teman Wah Disini Itu Enak Udaranya Itu Enak Jadi Ini Sangat Recommended Buat Liburan Bersama Kawan-kawan Atau Bersama Keluarga Nah Kita Akan Turun Dulu Nah Untuk Turunannya Ini Sehabis Hujan Jadi Tanahnya Itu Agak Lumayan Licin Jadi Hati-hati Jadi Hati-hati Untuk Turunnya Nah Kalau yang lurus Tadi Ini Jalan 50 Tahun Ya Bisa Didampingi Soalnya Emang Kalau Pas Tangga Itu Emang Ya Emang Susah Nah Ini Teman-teman Toilet Ada Musola Ada Disini Lengkap Murah Bisa Dirasakan Sendirilah Nanti Kalau Kesini Nah Ini Air Terjunnya Ini Ada Satu Nah Untuk Anak-anak Kecil Bisa Mandi Disini Karena Ini Emang Biasanya Untuk Mandi Anak-anak Kecil Untuk Kedalamannya Itu Tidak Dalam Cuma Sepetis Orang Dewasa Jadi Aman Disini Untuk Anak-anak Kecil Aman Jadi Anak Kecil Juga Bisa Menikmati Air Terjun Nah Ini Semua Sananya Seperti Ini Nah Kita Akan Lanjut Ke Atas Kita Lihat Ada Apa Aja Di Atas Nah Dulu Itu Saya Kesini Masih Belum Ada Petunjuk Petunjuk Arah Itu Masih Belum Banyak Tangga Tangga Juga Masih Belum Sebagus Ini Nah Ini Di Atasnya Lagi Ada Kolam Nah Untuk Kolam Ini Satu Meter Nah Ini Ada Yang Jual Voucher Wifi 5.000 Disini Itu Ya Emang Sulit Sinyal Karena Di Tengah Tengah Perkebunan Disini Bisa Sewaban Juga Untuk Renang Atau Main Air Disini Juga Bisa Untuk Kedalaman Kolam Ini Itu Sekitar Kurang Lebih 1 Meter Ya Teman Teman Tapi Sepertinya Kurang Sih Paling 80 Centi Disini Nah Ini Air Terjun Nya Juga Enak Bisa Ke Arah Air Terjun Sana Juga Bisa Main Disana Juga Bisa Nah Seperti Ini Kolam Juga Luas Jadi Tidak Perlu Khawatir Tidak Kebagian Tempat Disini Nah Ini Air Terjun Nomor Dua Ya Teman Teman Tadi Satu Ini Dua Nah Kita Akan Naik Ke Atas Akan Naik Ke Atas Ya Teman Teman Ya Untuk Tempat Tempat Seperti Tempat Piknik Untuk Menggelar Tikal Itu Disini Banyak Teman Tempatnya Jadi Tidak Perlu Khawatir Tidak Kebagian Tempat Disini Tempatnya Itu Luas Terus Ini Kita Akan Ke Arah Ini Lurus Dulu Kita Akan Lurus Dulu Ada Apa Aja Nah Ini Taman Tamannya Itu Juga Terawat Suasananya Itu Emang Enak Disini Tenang Gitu Teman Teman Nah Disini Itu Juga Bisa Untuk Panggelar Tikar Bagi Yang Pengen Piknik Disini Kita Akan Turun Terwi Turunnya Lewat Sini Teman Teman Kalau Dari Atas Nah Pemandangan Seperti Ini Nah Itu Ada Toilet Nah Tadi Itu Terjun Yang Pertama Terjun Pertama Kedua Nah Kita Akan Menuju Air Terjun Yang Ketiga Ini Kita Lewat Sini Nah Ini Bagian Capek Istirahat Disini Juga Bisa Ada Gas Ebon Nah Kita Akan Turun Dulu Itu Ini Masih Belum Ada Masih Belum Atau Masih Jelek Ya Jalannya Sekarang Sudah Bagus Nah Ini Sudah Ada Gas Ebon Disitu Nah Di Belakangnya Sana Juga Untuk Piknik Itu Enak Camp Juga Bisa Nah Ini Ada Pembangkit Listrik Tenaga Air Ya Teman Teman Nah Ini Nah Berarti Disini Instalasi Listrik Seperti Ini Pakai Tenaga Air Nah Ini Kabel Disalurkan Ke Lampu Lampu Jadi Memakai Energi Alam Sangat Ramah Lingkungan Nah Kita Akan Lurus Ini Ini Kalau teman Teman Lihat Itu Ini Sebenarnya Airnya Itu Seperti Tampaknya Hijau Ya Teman Teman Padahal Ini Sangat Bening Banget Ini Sangat Bening Banget Ini Teman Teman Nah Sehingga Warna Hijaunya Itu Dari Pantulan Daun Daun Nah Jadi Bawahnya Itu Batu Batu Itu Kelihatan Sangat Jernih Ini Kasih Punya Juga Ada Disini Nah Itu Ada Air Terjun Yang Ketiga Jadi Air Terjun Disini Ada Tiga Yang Besar Teman Teman Nah Ini Juga Bisa Biasanya Untuk Main Main Ban Disini Anak Kecil Juga Bisa Soalnya Ini Emang Gak Terlalu Dalam Ya Emang Cuma Sepetis Paling Sepetis Orang Dewasa Ini Ini Gak Dalam Tapi Airnya Itu Cernih Banget Untuk Suhunya Disini Tuh Gak Terlalu Dingin Banget Jadi Masih Enak Teman Masih Segar Untuk Air Terjun Yang Ketiga Ini Kita Bisa Turun Dari Sini Atau Yang Dari Sana Untuk Kedalamannya Itu Sekitar Satu Meter Nah Seperti Ini Itu Sangat Enak Untuk Mandi Dulu Itu Saya Mandi Juga Disini Nah Dulu Belum Ada Ini Apa Semen Semennya Ini Belum Ada Jadi Belum Belum Ada Penyekatnya Pembatasnya Seperti Ini Jadi Masih Batu Full Sekarang Sudah Mengalami Ya Peningkatan Sudah Dibikin Seperti Apa Ya Tanggul Jadi Enak Buat Berendam Nah Biasanya Banyak Yang Main Air Disini Nah Ini Juga Ada Kasibu Jadi Tidak Usah Khawatir Tempatnya Itu Banyak Disini Nah Ini Kedalaman Kolam Satu Meter Nah Itu Dibayar Terjun Itu Enak Buat Apa Ya Teman Buat Berendam Itu Enak Banget Sensasinya Itu Beda Disini Airnya Itu Juga Segar Cernih Jadi Kalau Mau Kesini Jangan lupa Untuk Bawa Baju Ganti Ya Teman Teman Jadi Biar Bisa Merasakan Ya Nikmatnya Air Terjun Disini Nah Ini Pemandangannya Seperti ini Suasananya Oke Kita Akan Naik Ke Atas Lewat Jalan Yang Ini Nah Tadi Kan Kita Dari Arah Yang Sana Tadi Nah Itu Jalannya Agak Enak Kalau Disini Itu Jalannya Kemiringannya Itu Agak Jadi Nanjaknya Itu Juga Lumayan Agak Berat Nah Ini Landai Ini Nanjak Lagi Nah Tanjakannya Seperti ini Jadi Disini Itu Refreshing Sambil Olahraga Juga Nah Bisa Biasanya Disini Itu Banyak Untuk Acara Digunakan Acara Acara Seperti Outphone Ya Teman Teman Atau Perkeman Anak SMA SMP Disini Itu Banyak Tempat Yang Bisa Digunakan Nah Ini Pemandangan Dari Atas Seperti Ini Nah Itu Atas Juga Ada Gas Ibu Juga Jadi Disini Itu Emang Ya Dibikin Nyaman Ya Pengunjung Itu Dibikin Nyaman Bikin Petah Disini Emang Fasilitasnya Itu Juga Memadai Dengan Harga Cuma Rp5.000 Dapat Fasilitas Seperti Ini Itu Ya Sangat Worth it Teman Teman Sangat Sepadan Dengan Apa Yang Kita Keluarkan Malahan Ini Malah Lebih Yang Kita Dapatkan Nah Itu Banyak Juga Banyak Sana Lagi Yang Mau Nyewa Nah Seperti Ini Wisata Legomoro Nah Untuk Yang Weekend Lagi Gabut Nah Bisa Cobain Tempat Tempat Seperti Ini Teman Teman Ini Sangat Saya Rekomendasikan Nah Kita Akan Turun Tapi Kita Turunnya Dari Arah Sana Kita Mau Menikmati Atau Mencoba Jembatan Yang Baru Kan Tadi Tidak Lewat Sini Kita Kita Coba Jembatan Yang Baru Tiderman Tne Tau Tana Taman selamat menikmati nah kita akan turun melewati jembatan ini ya teman-teman ini jembatannya baru nah yang samping add terjun pertama tadi nah ini jembatannya penampilannya seperti ini ini sepertinya belum begitu selesai ini pengerjaannya masih dalam proses pengerjaan terus disini apalagi habis ini itu puasa terus lebaran pasti disini itu nah diseguh keluarga-keluarga besar lah nah kita akan naik ya teman-teman nah itu ada toilet disini juga banyak toiletnya jadi gak usah khawatir nah kita akan naik tetap hati-hati ya teman-teman naiknya nah ini menanjaknya juga lumayan ya hitung-hitung olahraga lah teman-teman nah ini airnya kita sudah sampai di atas ya teman-teman nah ini lampion-lampionnya nah seperti ini tadi perjalanan kita di legomoro semoga bisa menambah informasi-informasi tentang wisata-wisata yang bisa dikunjungi oleh keluarga dan teman-teman nah sekian dulu perjalanan kali ini kita akhiri disini dulu kita akan jumpa lagi di tempat-tempat yang baru di jalan-jalan yang baru tentunya tetap di jalan pinggir official bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati